Pembahasan soal dana saksi dalam Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu berlangsung panas. Sejumlah fraksi pendukung pemerintah menolak usulan saksi partai politik di TPS dibiayai oleh negara. Fraksi PDI Perjuangan Golkar dan Nasda menolak saksi parpol dibiayai dari APBN. Sementara itu fraksi Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, PKS, dan P3-7 saksi dibiayai oleh negara untuk pelatihan. Menurut pemerintah, yang diwakili Menteri Dalam Negeri, pembiayaan saksi dari APBN sangat memberatkan. Namun pemerintah menyetujui pelatihan saksi dilakukan oleh Bawaslu. Sementara itu pemerintah bersikukuh menaikkan ambang batas Parlemen dan Presiden dalam Pemilu 2019. Menteri Dalam Negeri, Cahaya Kumolo, beralasan kenaikan ambang batas Parlemen dan Presiden adalah untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia. Pemerintah mengusulkan ambang batasan sebesar 4 persen. Dalam pembahasan di Pansus RUU Pemilu, muncul opsi 3,5, 5, dan 7 persen. Dan untuk ambang batas Presiden, usulan yang muncul dalam RUU Pemilu, opsi 0 persen dan 20 persen hingga 25 persen. Masih, itu bagi kami ini untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Apa kalau 20-20 juga tidak akan muncul calon tunggal kok? 2-3 pasti nggak ada. Kan syarat mencalonkan kan jelas. Bisa partai politik, bisa gabungan partai politik. Nah kalau satu partai nggak bisa ya gabungan. Pak Jokowi juga gabungan. Jadi berjuang ada Nasdem, ada PKP, ada P3, ada Hanura, ada PKP. Gabungan. Untuk update revisi Undang-Undang Pemilu, sudah ada koresponden CNN Indonesia, Akbar Junisa, di gedung DPR RI Jakarta. Akbar, selamat siang. Apa saja yang sudah disepakati antara pemerintah dan juga Pansus mengenai sejumlah isu terkait dengan RUU Pemilu ini? Selamat siang Olivia Marzuki. Dari pembahasan tadi sejak pukul 11 siang hingga saat ini Pansus RUU Pemilu yang tergabung antara DPR dan juga pemerintah belum satupun menyepakati 6 poin krusial yang memang sehingga saat ini dari mulai pembahasan sejak awal hingga saat ini belum diputuskan. Di mana ada soal dana saksi, soal presidensial threshold, parlement threshold, sistem pemilu, sistem konversi suara menuju ke kursi sehingga alokasi kursi perdapil. Memang pembahasan hari ini yang disedianya ditujukan untuk melakukan mekanisme voting artinya memutuskan untuk ke-6 poin krusial ini hingga saat ini belum menemui kata sepakat. Tadi baru saja merapat dibuka dengan pembahasan 2 isu terkait dengan dana saksi dan juga sistem pemilu. Sudah berujung deadlock dan saat ini pun rapat Pansus RUU Pemilu diskurs oleh pimpinan hingga pukul 8 malam. Artinya pembahasan akan kembali dilanjutkan pada pukul 8 malam. Dan ini untuk memberikan ruang bagi fraksi-fraksi yang ada di DPR khususnya tadi interupsi yang dilakukan oleh fraksi PDI Perjuangan dan juga Hanura yang mereka meminta waktu kepada pimpinan Pansus RUU Pemilu untuk diberikan waktu lobi-lobi antar fraksi. Karena kesepakatan terutama terkait dengan sistem pemilu inilah yang cukup riskan dan cukup sensitif isunya dimana ada opsi sistem proporsional terbuka dan juga proporsional terbuka tertutup. Terbuka terbatas maksud saya dan usulan 2 opsi inilah yang menjadi perdebatan tadi cukup panjang dan cukup alot dimana fraksi-fraksi memberikan pandangannya terutama Hanura dan juga PDI Perjuangan mereka menginginkan adanya tambahan waktu untuk lobi untuk memastikan apakah memang usulan pemerintah terbuka terbatas tersebut bisa diterapkan dalam pemilu 2019. Karena kalau kita lihat memang proporsional terbuka jelas bahwa siapapun caleg nanti yang terpilih adalah berdasarkan suara terbanyak yang diterima. Namun dalam usulan pemerintah terbuka terbatas ini ketika pemilih melakukan pencoblosan di gambar partai politik ini apakah dikonversi kepada suara caleg ataupun diserahkan kepada parpol dan parpol akan menentukan siapa caleg yang nanti akan dipilih untuk masuk ke dalam parlemen. Kalau ini yang terjadi maka ini kembali kepada proporsional tertutup. Artinya inilah perdebatan semacam inilah yang terjadi saat ini dalam rapat pansus RU Pemilih sehingga harus diskors dan diberikan waktu yang tambahan untuk melakukan lobi-lobi antarfraksi. Olivia. Kira-kira apa yang paling mendesak untuk dibahas dalam jeda waktu yang diberikan sampai dengan jam 8 nanti kira-kira menurut Akbar apa yang paling mendesak untuk bisa dijadikan dan bisa dicari satu suara antara semua fraksi? Ya sebenarnya ada usulan yang menarik dari fraksi PDI Perjuangan di mana mereka mengusulkan agar mekanisme voting yang dilakukan nanti dalam pansus RU Pemilih bukan voting isu per isu. Artinya dari 6 isu tersebut bukan hanya di voting isu per isu namun dilakukan voting secara sistem paket. Ada 3 isu yang sebenarnya pembahasannya harus dilakukan secara berkaitan karena ini satu kesatuan yaitu soal ambang batas, soal sistem pemilu dan juga sistem konversi suara ke kursi di parlemen nantinya. Di mana kita tahu dalam opsi parliamentary threshold ada 2 opsi yang muncul yaitu antara 3,5%, 5% dan juga 7%. Sementara pemerintah sendiri mengusulkan jalan tengah dari opsi parliamentary threshold adalah 4%. Untuk presidential threshold pemerintah menginginkan adanya kenaikan dari 20% pada 2014 menjadi 25% atau dipertahankan pada 20%. Ini memberatkan, ini terasa berat bagi 7 fraksi yang ada di DPR di mana mereka menginginkan presidential threshold ada di angka 0%. Sementara 3 fraksi pemerintah menginginkan 20%. Dan satu isu lagi yang berkaitan dengan dua isu ini selain parlemen threshold dan presidential threshold serta sistem pemilu adalah sistem konversi suara ke kursi yang nantinya akan dialokasikan kepada partai politik yang memang lolos ke dalam parlemen yang ada di Senayan ini. Di mana ada dua opsi yang muncul saat ini yaitu Sainte Lagoe Murni dan juga Kota Hari. Di mana kita tahu Kota Hari ini sudah diterapkan dalam pemilu 2014. Ini memang yang harus didahulukan oleh Pansus RU Pemilu di mana ketiga isu krusial inilah threshold sistem pemilu dan juga sistem konversi suara ke kursi ini yang nantinya akan menentukan hasil dari pemilu 2019 mendatang tersebut. Olivia. Ya Akbar, pertanyaan terakhir ini soal isu mengenai usulan di mana saksi TPS, saksi untuk pemilu ini dibiayai oleh pemerintah. Nah ini banyak juga kontroversinya ada yang mendukung, ada yang banyak juga yang menolak dan berpikir bahwa itu akan membebankan APBN begitu. Ini bagaimana kira-kira kelanjutan ini masih menjadi poin yang membuat berjalannya revisi RU Pemilu ini berjalan alot begitu? Ya beberapa pandangan yang diberikan tadi oleh fraksi-fraksi terutama dari fraksi yang mendukung saksi ini dibiayai oleh APBN adalah mereka berpandangan kemampuan partai politik dalam hal finansial ini berbeda antara partai politik yang satu dengan yang lainnya. Artinya kalau kita bicara partai politik yang sudah memang matang lebih dahulu, artinya partai politik yang sudah besar sejak dulu seperti kita tahu ada PDB.